Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan minyak kelapa sawit. Di sini proses pembuatan minyak kelapa sawit akan saya jelaskan berurutan dari stasiun-stasiun pembuatannya dari awal sampai akhir. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesokarp buah pohon kelapa sawit. Umumnya dari spesies Elyse geniensis dan sedikit dari spesies Elyse olivera dan Athalia maripa. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta-karotenoid yang tinggi. Baik, langsung saja kita akan bahas dari awal pemanenan sampai dengan pengolahan limbahnya. Pabrik kelapa sawit memiliki stasiun-stasiun pengolahan yang masing-masing memiliki peranan penting dalam proses pembuatan minyak kelapa sawit. Baik, mari kita bahas dari awal ya teman-teman. Kita mulai dari proses pemanenan kelapa sawit. Proses pemanenan adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah matang, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik kelapa sawit. Stasiun pertama dalam pabrik kelapa sawit yaitu stasiun penimbangan. Kelapa sawit yang telah dipanen akan terlebih dahulu ditimbang. Hal ini bertujuan untuk memastikan dapat memenuhi kebutuhan proses pabrik. Karena sudah hal tentu jika suatu pabrik memiliki target. Misalkan akan mengolah sekian ton dalam satu jamnya. Stasiun timbangan dalam pabrik kelapa sawit tidak hanya digunakan untuk menimbang bahan baku saja, yaitu kelapa sawit. Akan tetapi juga digunakan untuk menimbang produk dari pabrik kelapa sawit, yaitu JPO. Selain itu, juga digunakan untuk menimbang material-material yang lain yang mana digunakan untuk kebutuhan pabrik. Setelah proses penimbangan, buah sawit akan ditampung terlebih dahulu dalam loading ramp sebelum dimasukkan ke dalam lori. Tujuan dari adanya loading ramp ini adalah untuk menjaga ketersediaan bahan baku di pabrik kelapa sawit, yaitu ketersediaan tandan buah segar. Selanjutnya, tandan buah segar akan dimasukkan ke dalam lori-lori. Lori adalah alat yang mengangkut TBS atau tandan buah segar dari loading ramp ke perebusan atau sterilizer. Di stasiun perebusan, buah kelapa sawit akan direbus dengan menggunakan steam atau disterilisasi dengan menggunakan steam. Tujuan dari perebusan adalah untuk menonaktifkan enzim-enzim yang meningkatkan kadar free fatty acid pada buah kelapa sawit. Selain itu, juga digunakan untuk mempermudah perontokan berondolan dari janjangan kosong dan mengurangi kadar air pada TBS. Proses sterilisasi atau perebusan ini berlangsung sekiranya selama 1 sampai dengan 2 jam. Berikut adalah tampilan dari tandan buah kelapa sawit yang telah melalui proses sterilisasi. Selanjutnya, tandan buah segar akan memasuki proses tracer. Di sini, putir-putir buah akan dipisahkan dari tandan dengan cara membantingnya dalam suatu drum yang berputar. Sehingga hasil dari proses tracing adalah tandan buah kosong dan berondolan. Ada pun tandan kosong yang diperol dari proses tracer, itu tidak dibuang begitu saja. Akan tetapi, karena di dalamnya masih terdapat potensial minyaknya, maka akan diolah kembali di press kembali untuk diambil minyaknya. Oleh karena itu, ia selanjutnya akan memasuki bunch press. Kemudian dari sisi yang lain, yaitu diperoleh buah sawit yang telah terpisah dari tandan. Buah sawit akan memasuki stasiun press, dimana merupakan stasiun tempat pengolahan buah sawit yang telah direbus untuk kemudian diproses dengan cara diperas dengan tujuan untuk mengambil minyak dari buah sawit tersebut. Di sini ada dua alat yang terlibat, yaitu digester dan mesin press, atau screw press namanya. Pertama, digester berperan untuk melumat buah sawit sehingga terpisah antara buah atau daging buah dengan bijinya. Sedangkan, screw press berperan untuk memeras daging buah sehingga diperolehlah minyak. Minyak sawit yang dihasilkan selanjutnya memasuki tahap klarifikasi atau penjernihan. Pada tahap ini, terjadi proses pemurnian minyak sawit yang dihasilkan pada tahap stasiun press tadi untuk menjadi minyak yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Minyak yang diperoleh dari daging buah selapa sawit melalui proses screw press tadi tentunya masih membawa sludge, air, dan minyak itu sendiri sehingga komposisnya masih tercampur. Oleh karena itu, ketiganya dipisahkanlah dengan mesin klarifier ini. Proses selanjutnya yaitu memasuki stasiun kernel. Pada tahap ini, akan dilakukan proses pemisahan campuran ampas dan biji yang keluar dari screw press. Kemudian diproses untuk menghasilkan cangkang atau sel dan fiber yang mana akan digunakan sebagai bahan bakar boiler serta inti sawit atau kernel yaitu yang merupakan sebagai produk yang siap dipasarkan. Kernel kemudian akan diproses lebih lanjut untuk menjadi pump kernel oil atau BKO. Selanjutnya yaitu stasiun boiler. Stasiun ini merupakan tempat untuk mengolah air menjadi steam yang akan digunakan dalam proses pabrik yaitu baik sebagai pemanas ataupun media penggerak. Pada umumnya, boiler pabrik kelapa sawit menggunakan bahan bakar dari limbah padat pabrik kelapa sawit seperti tandan kosong kelapa sawit dan cangkang. Selanjutnya yaitu stasiun power. Tempat ini merupakan tempat untuk menyediakan sumber energi listrik untuk menjalankan proses yang ada pada pabrik kelapa sawit. Di sini terjadi perubahan energi dari energi uap menjadi energi gerak kemudian berubah menjadi energi listrik. Ada pun bahan bakar yang digunakan yaitu tandan kosong kelapa sawit yang telah dikeringkan dan juga cangkang buah kelapa sawit. Selanjutnya yaitu stasiun penimbunan minyak di mana CPO yang dihasilkan akan disimpan dalam tangki timbun dan siap untuk dijual. Sebagai bentuk kualiti kontrol maka diperlukanlah laboratorium sehingga dirapatkan produk yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh nasional dalam hal ini yaitu SNI. Proses kualiti kontrol di sini yaitu untuk dapat menganalisa faktor penyebab terjania penyimpangan kualitas CPO sehingga dapat dilakukan action pencegahan atau perbaikan. Oleh karena itu, adanya laboratorium adalah sangatlah penting. Stasiun selanjutnya yaitu stasiun pengolahan limbah. Di pabrik kelapa sawit sudah tentu limbah dihasilkan dari berbagai tahap produksi. Terutama dari stasiun pemurnian air. Harus diproses secara efektif sebelum dibuang atau dilepaskan. Di Indonesia, standar atau baku mutu pengolahan limbah telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya pencemaran lingkungan sehingga ekosistem tetap terjaga. Yang terakhir yaitu Water Treatment Plant. Water Treatment Plant adalah hal yang wajib atau tempat yang wajib ada dalam sebuah industri, dalam sebuah pabrik. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya air akan selalu digunakan pada titik-titik atau tempat-tempat di seluruh pabrik. Baik khusus untuk prosesnya maupun untuk kegiatan sehari-hari. Pembahasan terkait instalasi pengolahan air limbah dan Water Treatment Plant telah ada pada video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Silahkan dapat dilihat, kemudian dapat dipelajari bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax